Intro Derian Halo selamat datang kembali di Derian Stikoy 89 Apa kabar teman-teman? Jangan lupa kalau masuk di grupnya atau channelnya Derian Gue banyak banget konten yang ngebahas soal dunia yang seru-seru Hobi, traveling, kuliner, dan lain-lain Termasuk motoran Makanya ayo jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekarang Yang paling penting subscribe sih Jadi kalau ada video-video terbaru soal ikan koi ini Karena koi 89 ini pasti ngebahas selalu dunia ikan koi Cara ngerawatnya dan lain-lain Lo pasti akan tau duluan Dan kalau lo subscribe, wah ada video baru nih Ada konten baru nih dari Derian Langsung to the point aja deh Apa kabar semuanya? Jadi story ini teman-teman Gue mau berbagi ilmu sedikit soal cara membesarkan dan merawat ikan koi Kalau sebelum-sebelumnya gue udah ngasih info Ada pakan yang bagus buat cara gede ini kan koi Untuk growth-nya, pertumbuhannya Yaitu hero yang growth Ini hari ini gue mau ngebahas soal pakan hero premium lainnya Dari CPW Tindu Tentang hero colors Nah, siapa nih teman-teman yang satu Emang hobinya ikutan koi show Jadi memang kalau koi show itu Yang dinilai dengan juri Salah satunya adalah selain bentuk badan Kesehatan ikan Warna ikan koi Termasuk pola ikan koi Nah, kalau pola warna ikan koi Itu gak bisa dibentuk Dengan pakan atau vitamin apapun Karena itu genetika murni 100% Dari lahirnya Pattern kulitnya atau warnanya seperti apa Itu sudah dari genetiknya Yang bisa kita ubah adalah Warnanya Ikan koi itu unik teman-teman Contoh ikan koi lokal Terkenal dengan finish ketika kecil Jadi ketika tosai umur setahun 1-12 bulan Itu ikan lokal sering cenderung banget nih ya Udah finish duluan warnanya Alias warnanya udah jadi duluan terang semuanya Hitamnya jelas, warna merahnya jelas Tapi ikan koi impor lebih unik lagi nih Warna ikan koi impor tuh kadang Belum finish sampai tosai Maupun nisai umur 2 tahun Kadang-kadang 4-5-6 tahun masih Develop terus warnanya Berkembang terus Nah, soal warna ini agak tricky memang Kita bisa ngebantu Warna menjadi cerah Warna oranya pada ikan koi Warna yang tipenya Kohaku, Sanke, Sowa Jadi dari oranya bisa menjadi merah Masih ada kemungkinan-kemungkinannya bisa terjadi Nah, usaha tersebut bisa dibantu dengan Pola pakan yang mumpuni Yaitu salah satunya adalah Pakan jenis color Jadi temen-temen biar kita tahu dulu nih Pakan jenis color itu sebenernya Bisa ngebantu banget Ikan koi warnanya jadi cerah Yang oranya jadi merah Lalu warnanya yang belum finish jadi nongol Itu bisa banget Walaupun ada orang yang ngomong Yan, tapi bukannya warna Menurut gue juga nih Sebenernya gak usah dikotak-atik juga Ikan koi bakal Memperbaiki Warnanya sendiri Bener Ikan koi yang Mel Laki-laki Biasanya tanpa pakan color pun nih temen-temen Tentunya akan cerah sendiri warnanya Tapi ingat Kalau ikutan koi show Mau ikan lo female kek Mau ikan lo male sekalipun kek Misalnya gue ikutan koi show Jadwalnya bulan depan Gue harus push banget nih Dua bulan Eh dua bulan lagi Sebulan lagi ini Warna koi gue harus jadi cerah Nah Cara nge-push ini Bisa dibantu banget dengan Pakan ikan koi dengan tipe color Tuh ngebantu banget kan Jadi pakan color itu ngebantu Mempercepat keindahan Dan cerahnya warna ikan koi Timbul Yang kedua Kegunaan pakan color Yang Kalau gue gak ikutan koi show Oke Gue gak ikutan koi show nih Gue ini anak koi rumahan Koi gue hanya dipiara Di kolam gue doang Dan gak untuk ikutan Show-show apapun Tapi tetep Prinsip gue adalah Walaupun ini ikan koi gue rumahan Gue berharap Kualitas warnanya Gak ala dengan ikan koi show Jadi Gue bisa bilang Gue mau bangga-banggaan sendiri Ikan koi gue Walaupun ikan koi rumahan Tapi warnanya bagus Intinya sama gini teman-teman Kalau kita nih penghobikan koi Emang hobi koi show Mau gak Mau gak hobi ke Tapi kita suka dengan Warna ikan koi yang bagus Dan ikan koi kita memang warnanya Emang udah keren nih Bibit bagus nih Tate goi Ya kenapa gak Kita rawat Dengan menyelingkan Pakan growthnya Dengan pakan Colornya Sesekali Sesekali itu gak berarti jarang ya Cukup sering Tapi gak sebanyak Atau sesering Pakan growth Yang bisa dibilang Kita suka kasih pakannya Harian Nah Ini ada satu pakan Lokal Dari CPP Tindo Hero color yang Keren banget Ini dia teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Sekarang nih Ini adalah Hero color expert Yang dilihat ini teman-teman Jenisnya floating ya Jadi dia mengambang Gak tenggelam Saiznya M Disini sih ditulis Untuk koi yang berukuran Di atas 20 cm Satu pack ini Satu kilogram Dan ini kalau lo beli Di toko-toko online Di toko-toko Ikan koi Penghobi gitu ya Ini harganya Sekitar 70 ribu Sampai dengan 85 ribu rupiah Kok beda-beda Ya inget Sekali lagi Emang harganya Beda-beda toko Beda-beda harganya Yang kerennya lagi nih Hero color expert ini Teman-teman Proteinnya sangat tinggi Proteinnya 40% Fatnya 6% Bayangin ya Padahal dia pakan color Konsentrasinya Di warna ikan koi Tapi Si hero Gak meninggalkan Pentingnya lemak Dalam pertumbuhan ikan koi Jadi Bisa dibilang Pakan hero color ini Seimbang banget Untuk diet ikan koi Color tetap diutamakan Warna ikan koi tetap cerah Tapi gemuknya Gak ketinggalan Nah Benefit atau keunggulan pakan ini Nih Pakan koi premium lengkap Dengan spirulina Tuh Jadi mengandung spirulina juga Teman-teman ya Vitamin Tuh Untuk imunitas ikan koi kita Dan mineral Menjadikan warna pada ikan koi Semakin tajam Cemerlang Serta Warna putih yang bersih Selain warna merah Juga iya ya Nah Kelebihan lainnya Nih Mudah dicerna Kotoran sedikit Dan air kolam Tidak menjadi keruh Jadi teman-teman Patut di garis bawah ini Hero color Sudah menggaris bawahi Bahwa Pakan ini Mudah dicerna Teman-teman suka ngeliatin gak Kalau pakan yang kurang bagus Kita kasih makan ke ikan koi Banyak Tapi setelah itu Pup atau fesisnya ikan koi juga banyak di kolam Itu tandanya Pakan itu Sulit dicerna Dan sebenarnya efeknya gak gitu Langsung atau signifikan ke ikan koi nya Karena tuh terlihat Kok fesisnya banyak yang mengambang Itu tandanya Pakan tersebut Gak banyak dicerna di perut ikan koi Langsung dibuang aja Sedangkan pakan hero color Hero lah semua produknya Itu menjanjikan bahwa Ini mudah dicerna Lu kasih makan Kok poopnya gak gitu banyak Berarti memang Pakan hero color Bener-bener gampang dicerna Dan terserap oleh tubuh ikan koi Dan efeknya pasti signifikan banget Yang color tentunya Warna ikan koi menjadi lebih cerah Lanjut nih Komposisi pakan hero color Tepung ikan peru Tepung krill Tepung cumi spirulina Wet germ Tepung kedelai Tepung terigu Wet gluten meal Ragi dan minyak ikan Sayang Gak ada kandungannya Semur ayam ya Itu sih buat lebaran Tepung ku Pemun Tepung Tepung selamat menikmati selamat menikmati enggak ngotorin air kolam dan amisnya karena kandungannya gitu ya cukup enggak berlebihan enggak juga kurang jadi ikan koe memang suka pas wajar karena ada pakan yang ke amisan gue aja jijik ikan koe juga kadang-kadang mungkin jijik juga ya sebagai ikan dan juga cocok banget buat ikan koe lah intinya pakan hero ini sekarang gue mau nanya lo berhitung hitung nih kalau lo beli pakan impor satu sak yang 10 kg atau yang 15 kg harganya 2 juta lebih lo hitung sekarang dengan matematika pakan hero color kalau kolam lo seperti kolam gue gede ikannya agak banyak kasih makannya juga volumenya banyak sebulan gue misalnya habis 8 kg lo bayangin satu pack yang 75 ribu ini dikali 8 dikali 8 buah berapa tuh 600 ribu bener banget gue gak mau bilang murah kan nanti lo bilang sok kaya enggak 600 ribu catet ya dibanding tadi yang lo beli satu karungnya 10 kg sampai 15 kg harganya 2 jutaan lebih masih mau beli pakan yang impor tapi sebenarnya kandungannya atau khasiatnya sama dengan pakan premium CPP Tindo ini yaitu hero color kalau gue ditanya lo yang pake wajar-wajar aja lebih baik gue gunain pakan hero color uang gue gak habis segitu banyak dompet gue gak habis kok masih bisa seneng-seneng sama keluarga dengan anak-anak gue jadi gak gara-gara hobi bisa ngancurin dompet kita nih karena penyakitnya jelas nih penghobikan kok kalau gak bisa nahan emosi gak bisa nahan nafsu itu kadang-kadang suka ngorbanin uang keluarga iya ngaku gitu ya teman-teman yuk dibeli hero color bagus banget dan cocok banget buat kita yang mau lagi bagusin warna ikan koi kita merahnya jadi terang yang orannya jadi merah dan warna putih juga jadi cerah hero color jangan lupa dibeli dan kalau mau tahu lebih lanjut apa aja produk-produk CPP Tindo termasuk kelebihan-kelebihan pakan hero lo boleh follow akun instagram mereka ini dia oke jangan lupa juga follow akun instagram gue nih kalau lo follow akun instagram gue lo boleh nanya apapun DM gue tentang cara ngerawat ikan koi insya Allah gue pasti jawab tapi follow dulu ya segitu ya dulu aja teman-teman makasih udah nonton konten ini doain konten gue makin rajin nge-upload makin kreatif makin seru dan tolong dipencet like-nya biar gue tambah semangat oke ya subscribe jangan lupa salam satu hobi salam nisiki goi cirus baby assalamualaikum bye bye teman-teman terima kasih ya sudah nonton dari Yans jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya